Salah satu kejadian terbesar dalam sejarah gereja adalah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther Tapi ada sebuah kejadian yang mungkin jarang kita dengar, yaitu reformasi sebuah gereja ortodoks yang akhirnya menimbulkan cabang protestan dari gereja tersebut Nah, di India terdapat sebuah gereja yaitu gereja Syria Martoma yang merupakan cabang protestan dari sebuah gereja ortodoks Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share Gereja Syria Martoma adalah gereja oriental reformat Termasuk gereja protestan yang berasal dari gereja ortodoks oriental Contoh gereja ortodoks oriental adalah gereja Assyria Liturgi yang digunakan menggunakan variasi ritus Syria Barat, yaitu ritus Santo Tomas Yang juga digunakan oleh umat gereja ortodoks Syria dan umat gereja katolik Maronit di Libanon Namun, gereja ini juga mengadopsi teologi-teologi protestan Jumlah umat saat ini diperkirakan 1 juta umat yang paling banyak terdapat di negara bagian Kerala, India Gereja Syria Martoma pada awalnya merupakan bagian dari umat Kristen Santo Tomas Yang dipercaya merupakan hasil dari pengabaran Injil oleh Santo Tomas murid Tuhan Yesus Santo Tomas sendiri dipercaya datang ke India pada tahun 52 Masehi Umat ini kemudian memiliki hubungan erat dengan gereja ortodoks Syria di Antioquia Selama berabad-abad, secara rutin, misionaris dari gereja ortodoks Syria datang mengunjungi umat ini Kedatangan Portugis di India membawa pengaruh gereja katolik Roma kepada umat Kristen Santo Tomas Pada tahun 1599, Uskup Agung Goa di India yaitu Monsenyor Aleso de Meneses mengadakan sinode di Amper Yang salah satu hasilnya adalah memberi pengaruh gereja katolik Roma kepada umat di Malankara, India Selatan Hal ini memunculkan beberapa protes oleh umat di sana Pada tahun 1653, terdapat sebuah protes yang dipimpin oleh Diakon Agung Tomas atau Martoma yang pertama Peristiwa ini menimbulkan perpecahan umat Kristen Santo Tomas Hasilnya adalah terdapat 84 paroki yang pada akhirnya bergabung dengan gereja katolik dan 32 paroki yang memisahkan gereja katolik Martoma yang pertama kemudian meminta dukungan gereja ortodoks Syria Dengan bantuan Belanda, gereja ortodoks Syria akhirnya mengutus Uskup Gregorius Abdul Jalil ke India Mereka akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan gereja ortodoks Syria di Antioquia Setelah Belanda dikalahkan oleh Inggris dan Inggris mulai mengkolonialisasi India Peristiwa ini membawa pengaruh pada kehidupan umat ortodoks Syria di India Beberapa misionaris Anglikan mulai mempengaruhi para Malpan atau cendikiawan gereja ortodoks Salah satu Malpan yang terpengaruh adalah Abraham Malpan yang nantinya akan menderikan gereja Syria Martoma Jika Martin Luther terkenal akan 95 poin dalilnya Maka Abraham Malpan ini menuliskan 25 poin dalil reformasi versi dirinya Dan salah satu peristiwa yang dilakukan oleh Abraham Malpan ini yang cukup epic adalah Beliau ini membuang patung atau ikon Santo Basilius Yildo ke dalam sumur saat festival yang dilaksanakan untuk menghormatinya di bulan Oktober dilakukan Tentu hal ini membuat marah Metropolitan Dionysius IV Yang pada akhirnya mengekskomunikasi Abraham Malpan Meskipun sudah diekskomunikasi Abraham Malpan ini memiliki pengikut yang setia Dan ini tentu membuat kekacauan Sehingga Metropolitan Dionysius IV meminta bantuan Patriarch Ignatius Peter IV dari gereja Assyria Untuk pergi ke London Untuk melakukan lobi bertemu dengan Uskup Agung Kanterburi dan Raktu Vitoria Agar para misionaris Anglikan tidak ikut campur urusan dalam gereja Ortodoks Dan kemudian Patriarch Ignatius Peter IV ini Melanjutkan perjalanannya ke India Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada umatnya Gereja Anglikan sendiri pada akhirnya memutuskan untuk netral Dan tidak ikut campur dalam peristiwa reformasi ini Namun peristiwa ini tidak menghentikan Abraham Malpan untuk melanjutkan reformasinya Dan suatu ketika Keponakan dari Abraham Malpan Yaitu Matthius Athanasius Terpilih menggantikan Dionysius IV Menjadi Metropolitan Atau menjadi semacam Uskup Agung Dan tentu saja Keponakannya ini yaitu Metropolitan yang baru Metropolitan Matthius Athanasius Mendukung reformasi sehingga terjadilah perbesahan yang cukup besar di gereja Mar Ortodoks Syria ini Puncak reformasi terjadi pada 12 Juli 1889 Metropolitan Matthius Athanasius yang merupakan keponakan dan pendukung reformasi Abraham Malpan Akhirnya diturunkan dan digantikan oleh Metropolitan Dionysius yang kelima dari kalangan gereja ortodok Dan kebetulan juga Metropolitan Dionysius kelima ini Akhirnya mendapatkan dukungan dari Raja Kerajaan Travancore di India Dengan dukungan ini tentu saja Mar Dionysius kelima dapat menekan reformasi yang terjadi di gereja Ortodoks Syria Pada akhirnya para reformis memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk sebuah gereja independen Yang sekarang dikenal sebagai gereja Syria Martoma Berikut ini merupakan beberapa hasil reformasi yang dilakukan oleh Abraham Malpan Yang pertama menghilangkan penggunaan ikon atau patung di dalam gereja Yang kedua menghilangkan doa-doa dan penghormatan kepada Bunda Maria Namun masih mengakui Bunda Maria dengan gelar Bunda Allah atau Teotokos Dan yang ketiga menghilangkan doktrin monofisit dan menggantikannya dengan ajaran-ajaran gereja protestan Meskipun demikian, gereja ini masih mempertahankan beberapa tradisi Ortodoks Seperti ritus, penggunaan pakaian liturgi, lagu-lagu Sehingga mengakibatkan gereja Syria Martoma ini adalah gereja Ortodoks dengan rasa protestan Nah itu dia gereja Syria Martoma Yang merupakan hasil reformasi sebuah gereja Ortodoks Selama ini yang kita kenal hanya reformasinya Martin Luther Karena memang reformasi yang dilakukan oleh Abraham Malpan ini hanya berdampak lokal Yaitu pada umat gereja Ortodoks Syria di India Nah jika ada kesalahan saya mohon maaf Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai Jika ada pertanyaan, diskusi, masukan dapat dituliskan di kolom komentar Terima kasih semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Salam